Debat Cawapres ini momen terakhir dan temanya yang sudah ditentukan ini memang tema yang menjadi prioritas di 8 jalan perubahan Pak Anies soal pangan, soal energi, soal agraria, dan soal isu-isu lingkungan. Nah tentu persiapan sudah dilakukan, ada beberapa pakar yang sudah juga memberikan masukan sekaligus dari teman-teman timnas. Saya yakin Gus Mohimin malam ini akan menyampaikan di dalam debat nanti lebih terbuka. Kalau saya secara pribadi sampaikan saja gak usah sungkan-sungkan, gak usah ewo pake ewo dengan anak Pak Lura lah. Ada saran dari Pak Anies buat Cahimin buat debat nanti? Ya tentu. Kenapa? Ya hampir sama teman-teman memberikan saran agar tidak usah terlalu tegang. Sampaikan dengan bahasa yang lugas saja dan gampang dipahami oleh orang kebanyakan. Kalau bahasa kami ya bahasa warung kopian saja lah gitu. Cahimin kan kerap disebut sering ceplas-ceplos Pak, to the point apa adanya. Tapi kadang-kadang dianggap blunder oleh netizen terutama. Nah itu gimana cara mengatasi hal itu Pak? Ya itu hal yang biasa kan, setiap orang punya style masing-masing. Dari data saya pikir tidak ada yang terlalu blunder kalau dibandingkan dengan yang lain justru ada pasangan yang semua disampaikan juga datanya tidak tepat gitu. Tapi netizen membiarkan itu juga. Oleh sebab itu menurut saya apa yang sudah menjadi trademark Cahimin, Gusmuahimin ya sudah tidak ada masalah. Yang jelas, sampaikan saja nanti malam kepada publik secara lugas saja apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi unek-unek utamanya yang berkaitan dengan tema. Gus, jadi malam ini strateginya ofensif, Gus ya dari awal? Sebenarnya Akan panas gitu, Gus malam itu tuh. Kejutan apa mungkin? Ya kalau kejutan tentu nggak akan saya ceritakan. Tapi bahwa karena ini debat akhir dari Cawapres, mau tidak mau ini debat yang sudah tidak ditunggu lagi kan. Sehingga ibarat ini sudah bukutan, sudah pamungkas. Jadi semuanya juga akan merasakan hal yang sama, baik Pak Mahfud, Gibran maupun Pak Muhimin. Jadi ya saksikanlah oleh publik malam ini dengan cara yang kritis sekaligus rasional untuk membandingkan dari semua Cawapres yang nantinya akan tampil. Ya, Gus kan sebelumnya kan ada antisipasi nggak, Gus, dari tim Pak Mahimin sendiri? Sebelumnya kan dilihat Cawapres 02 ini kan kerap melakukan serangan, mungkin ada yang singkatan sendiri. Nah ini antisipasinya gimana sih, Gus kan? Oh nggak, nggak ada antisipasi khusus dan nggak ada serangan sebenarnya. Cuma memberikan pertanyaan yang memang tidak umum. Karena itu singkatan. Jadi bagi Pak Muhimin, Pak Mahfud, Mas Gibran atau yang lain, bolehlah saling menyerang juga nggak ada masalah. Sepanjang memang tidak menyerang pribadi kan mestinya. Ada apa namanya, kira-kira adab yang harus tetap akan dijunjung tinggi. Jarkon Slepet bakal keluar lagi nggak? Ya, kalau saya semestinya keluar terus ya, karena Slepet itu perubahan. Menurut saya terakhir ini lebih dikencangkan perubahan itu supaya lebih jelas. Karena untuk Cawapres ya, tidak ada momentum lagi bagi Gus Muayimin atau bagi Cawapres yang lain untuk menegaskan apa menjadi kosa kata atau tema yang selama ini dipakai. Selepet, perubahan, apapun lah yang mau disampaikan oleh Gus Muayimin. Guja Zil, kalau di debat Cawapres kemarin kan dari pihak Amin mengatakan lawan terberatnya adalah tiga. Kalau sekarang gimana Gus, setelah melihat debat lagi kemarin? Saya pikir tidak ada yang berat ya. Justru yang paling berat itu melawan dirinya sendiri. Agar di depan panggung, di depan publik Indonesia bisa mengendalikan dan fokus pada apa yang mau disampaikan. Fokus menyampaikan kebenaran, bukan menyerang. Bahwa kemudian isinya ada serangan itu kan biasa saja. Karena kebenaran itu selalu yang salah merasa diserang. Saya pikir itu saja. Jadi tidak perlulah misalkan mengkorek-korek atau menganggap yang lain lebih atau kurang. Yang penting tampilkan, salah saya Gus Muayimin tampilkan apa yang menjadi keyakinan kebenaran Sampai beliau menjadi cawapres. Terus berarti abis ini akan berangkat sendiri-sendiri atau menunggu cawapres? Kelihatannya akan bareng ya. Akan bareng Pak Anies mampir sini terus berangkat bareng. Kelihatannya, saya bisa lihat teknisnya karena gak tahu kemarinan dan lain-lain. Yang jelas masuk JCC pastinya bareng. Gus Jazil, ini kan di TikTok juga beredar nih momen cawapres lagi, dibilangnya lagi belajar gitu. Sambil makan buah, nah seperti itu gak persiapan cawapres selama ini untuk mempersiapkan debat? Ya namanya belajar mungkin terlalu lama ya harus sambil makan lah ya. Sambil ngopi gitu. Sayangnya gak ada kopinya, misalnya kopinya karena anak muda itu belajar sambil ngopi. Tapi bahwa Pak Muayimin serius lah untuk mempersiapkan, karena ini momen terakhir untuk menyampaikan pikirannya di debat publik untuk masa ini. Ya pasti dari timnas, dari partai-partai, koalisi, dari beberapa relawan seperti biasanya. Tapi saya berharap di forum ini ya tetap menjaga sopan santun semuanya lah ya. Apa yang menjadi aturan di dalam ruangan, tapi tanpa mengurangi kegairan dan antusiasme mereka yang hadir. Soalnya terlalu banyak larangan mereka juga untuk apa hadir, untuk apa didatangkan. Tapi kalau terlalu terbuka, mengganggu, jadi supaya nanti suasananya tetap berjalan antusias, namun khidmat semua bisa berjalan secara baik. Tidak ada yang terganggu, tidak ada yang mengumpat, tidak ada juga yang protes-protes. Saya pikir perjalanan tiga kali debat ini cukup lah bagi KPU, bagi panelis, bagi moderator gitu, dan juga bagi penonton yang hadir untuk dapat mematuhi semua aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan efek setelah itu. Tidak gimik-gimik di luar debat.